Intro Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ditinggal istri jadi TKW, seorang ayah aniaya anak kandung. Intro Ditangkap di Indonesia, burona nomor 1 Thailand dideportasi. Intro Penyidikan kasus Situranca Gede dinilai lamban, mahasiswa demo ricu di Kejati Banten. Intro Divisi Hubungan Internasional Polisi Dirtipid Narkoba Pares Kimabespori bersama imigrasi Bandara Suta mendeportasi Chowali Tongduang yang merupakan burona nomor 1 Polisi Thailand. Deportasi dilakukan melalui Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tanggerang. Proses deportasi atau pemulangan Chowali Tongduang dilakukan dengan pengawalan ketat 10 anggota Polri dan kepolisian Thailand dengan menggunakan pesawat khusus dari Thailand. Chowali Tongduang yang buron sejak tahun 2023 lalu, diketahui melarikan diri ke Indonesia dengan menggunakan speedboat melalui perairan Aceh. Sesampainya di Indonesia, Chowali Tongduang bersembunyi dengan memasukkan identitas dirinya dan berganti nama menjadi Sulaiman dan berpura-pura bisu untuk menutupi ketidakmampuannya dalam berbahasa Indonesia. Menurut Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, deportasi atau pemulangan Chowali Tongduang dilakukan dengan mekanisme surat perjalanan laksana paspor keimigrasian. Sebagai gambaran, pesangka masuk ke Indonesia tidak melalui jalur pintu masuk ke Indonesia malapun. Jadi jangan ada pertanyaan bahwa ada kebobolan. Dia masuk menggunakan speedboat dari Thailand masuk ke wilayah Aceh dan ditampung oleh agen-agen mereka dari hubungan antar mereka di Aceh. Difasilitasi dan para pelaku yang memfasilitasi sudah ditangkap oleh Polda Aceh. Hasil koordinasi yang diarahkan oleh Bapak Kabar Eskriw dengan koordinasi dengan Kapolda Aceh di Fubinter. Saat ini pelaku yang memfasilitasi di Aceh sudah ditangkap termasuk dikulusuri pembuatan kartu keluarga palsu, KTP palsu sudah ditangkap. Termasuk subut juga sudah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang memfasilitasi akses akomodasi di pedan. Sepanjang tahun 2016, Chowali Tong Duang yang merupakan buronan nomor satu kepolisian Thailand tercatat terlibat dalam 12 kasus kriminal diantaranya percobaan pembunuhan, penyusupan, kepemilikan senjata ilegal, kartel narkoba, serta bahan peledak tinggi militer. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangkran. Tidak hanya di Pemprov Banten, kasus hilangnya aset berupa kendaraan dinas juga terjadi di Pemkap Lebak. Temuan ini berdasarkan laporan hasil pemeriksaan LHP BPK tahun 2023. Berdasarkan LHP tersebut, terdapat tiga unit kendaraan dinas yang merupakan kendaraan operasional di Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kendaraan yang hilang itu berupa dua kendaraan unit pick-up dan satu unit ambulans. Terkait temuan tersebut, saat ini Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Kabupaten Lebak tengah menelusuri kendaraan yang hilang itu ke dinas terkait. Menurut Kepala Bidang Pengelolaan Barang milik daerah, pihaknya masih mencari pengguna kendaraan dinas yang hilang tersebut untuk dimintai pertanggung jawaban karena lalai menggunakan aset daerah. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan inspektorat untuk menindaklanjuti temuan ini agar tidak ada kerugian negara dari hilangnya aset daerah. Berdasarkan laporan LHP BPK, memang terkait dengan kendaraan dinas, betul sekali ada tiga unit kendaraan yang tidak diketahui keberadaannya, nah itu ada di dinas pertanian, dinas peternakan, dan juga dinas kesehatan yaitu Puskesmas ya, salah satu Puskesmas. Terkait dengan itu, kami sudah menindaklanjutinya melalui pembuatan surat pernyataan dari pengguna barang untuk kesiapan bertanggung jawab yang nanti akan kami tempuh mekanismenya melalui proses tuntutan ganti kerugian daerah atau PPTGR. Sejumlah warga pun kaget dan merasa kecewa dengan adanya temuan tersebut karena aset yang hilang merupakan hasil dari pajak warga yang seharusnya dijaga dengan baik. Hal serupa juga terjadi, di Pemprov Banten, bahkan jumlah kendaraan yang hilang sebanyak 211 unit yang berada di 3 OPD. Selain kendaraan dinas, Pemprov Banten juga kehilangan situ ranca gede dengan luas 25 hektare yang kini ditangani ke Jati Banten. Ariel Maranus dan Saiciwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Sejumlah petani di Kabupaten Lebak saat ini kembali memasuki masa tanam. Namun petani kembali menghadapi permasalahan klasik yang sering terjadi setiap kali memasuki masa tanam, yakni sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Seperti yang dirasakan petani di Desa Sukadaya, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, yang mengaku kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan pada masa tanam padi, para petani terpaksa menggunakan pupuk non-subsidi yang harganya cukup tinggi jika dibandingkan pupuk subsidi. Pupuk urea bersubsidi saat ini dijual dengan harga Rp135.000 per karung dengan berat 50 kg, sedangkan untuk harga urea non-subsidi dijual seharga Rp500.000 per karung dengan berat 50 kg. Akibatnya, biaya operasional para petani membengkak dua kali lipat. Meski harga cukup tinggi, namun petani tidak bisa berbuat banyak dan harus membeli agar bisa bercocok tanam. Menurut petani, untuk satu kali masa tanam, petani biasanya melakukan pemupukan selama dua kali. Pupuknya banyak, diantara adalah pupuk, Pak. Jadi pupuk di kampung saya ini susah dicari. Pupuk saya di agen-agen yang terdekat, itu juga dapatnya tidak begitu banyak. Paling setengah karung, ada yang sekarung, jadi tidak tentu. Pupuk yang bersubsidi susah dicari, Bapak beralih ke pupuk apa? Pupuk yang non-subsidi, Pak. Harganya itu Rp500.000, Pak. Susah. Kantongnya sudah jebol. Oh, gitu? Beli pupuk, harganya murah, seperti yang lain-lain. Karena memang kita cocok tanam juga kalau tidak pakai pupuk, ya tidak bagus hasilnya. Pupuknya Rp500.000 dan ongkos. Oh, gitu. Keberatan pada tipe, Pak, ya? Woy, lain Pak patah. Oh, gitu. Luar biasa. Petani berharap pemerintah dapat menekan harga pupuk non-subsidi atau memperbanyak pasokan pupuk bersubsidi agar petani tidak kesulitan di saat memasuki masa tanam. Ariel Maranus dan Saiciwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Selamat menikmati.